Intro Pasca terjadinya longsor di kilometer 35 kota sungai penuh Provinsi Jambi Longsor susulan kembali terjadi Ada 6 titik longsor sepanjang jalan kota sungai penuh ke persisi selatan Viatapan Kasar lantas Polres Kerinci, Ibtu Anggalu Vianto Mengatakan 6 titik yang terjadi longsor susulan diantaranya kilometer 9, kilometer 15, kilometer 19, kilometer 21, dan kilometer 35 Tanah di sepanjang jalur tersebut masih labil dan mudah terjadinya longsor apalagi saat ini memasuki musim hujan Empat alat berat disiagakan di jalur rawa longsor Hal ini untuk antisipasi jika terjadinya longsor susulan agar bisa diatasi dengan cepat Dan tidak menghambat pengendara yang melintas jalur tersebut Di samping itu pula, pihaknya bersama Dinas Perhubungan akan menempatkan anggota secara floating apabila terjadinya longsor untuk berjaga Di sana untuk mengatur lalu lintas Selat berat kita berkondisi dengan Dinas Perhubungan Kota dan juga dengan Dinas PU dan juga dengan JR juga Alam Surat atau ISAP atau kita standpikan tempat kekuat dalam dina Upaya yang dilakukan oleh salantas Forest Kreci maupun berkondisi dengan JR maupun non-bisod Sudah memploting masing-masing anggota baik anggota lolitas maupun anggota bisod Apabila ada kabar adanya longsor maka kami berkomendasi untuk memploting anggota di tempat titik longsor demikian. Dan juga upaya yang kita lakukan selain dengan hibauan kita juga melakukan pemasangan papan atau tanda supaya pengendara yang dari sungai Penukentapan dan sebaliknya dapat mengetahui bahwa adanya pekerjaan untuk tanah longsor tersebut. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.